Halo sobat gimana kabar kalian semoga kalian sehat selalu ya sob Siapa nih yang suka nebeng wifi tetangga atau minta bagi hotspot ke temen Jadi di video kali ini kita gak bahas temen yang suka nebeng atau bobol wifi tetangga Ya melainkan yang kita bahas adalah penemuan wifi Wifi mungkin adalah sesuatu yang dunia tidak akan pernah bisa hidup tanpanya Beberapa fakta teknologi menunjukkan bahwa ada 3,8 miliar pengguna internet Dan sekitar 8 miliar gadget terhubung ke internet setiap hari Ya gak salahnya wifi kita bahas disini Penemuan wifi dan cara kerjanya sama pentingnya untuk diketahui juga ya sobat Ya biar wawasan semakin luas tanpa basa-basi lagi Langsung aja nih sob penemuan wifi Siapa dan kapan teknologi ini ada Jika wifi ada, berarti yang jadi pertanyaan siapa dan kapan teknologi ini ada Bisa dikatakan bahwa penemuan wifi adalah upaya tim oleh orang yang berbeda dan tentunya dengan sedikit keberuntungan Kelompok pertama yang terlibat adalah astronom radio Australia John O'Sullivan dan sekelompok ilmuwan Kembali pada tahun 1900an, mereka ingin membuktikan bahwa teori Stephen Hawking Tentang penguapan lubang hitam dan gelombang radionya adalah benar Penelitian mereka menunjukkan bahwa gelombang kecil ini dan sinyal selanjutnya dapat menempuh jarak yang jauh Tetapi sulit untuk membedakan gelombang kecil ini dari yang lebih kuat Dengan demikian, Sullivan dan para peneliti bekerja untuk menciptakan alat yang dapat membantu mengidentifikasi gelombang radio lubang hitam Sayangnya, mereka gagal Orang terkenal berikutnya, juga dikenal sebagai Bapak Wifi adalah Vic Hayes Dia adalah salah satu pendiri standar 802.11 Seperangkat standar yang memastikan komunikasi nirkabel bekerja dalam kenyataan Bahkan sebelum publik memahami konsep komunikasi nirkabel Hayes sudah memikirkan cara untuk membuat standar wifi dapat dicapai Tapi, hal tersebut butuh dipatenkan Dan seperti yang bisa Anda tebak Paten kunci ini berasal dari Sullivan dan alatnya yang gagal Pada tahun 1992 John Sullivan, Terence Percival, Graham Daniels, Dietelm Ostry, John Deane yang bekerja di perusahaan Xero Kembali ke eksperimen Sullivan yang gagal dan akhirnya menciptakan sebuah chip yang dapat menangkap sinyal radio terlemah Wifi ditemukan pada tahun 1997 Penemuan Wifi yang tidak terduga tetapi sangat dihargai Apa itu Wifi? Tahukah Anda bahwa Wifi hanyalah akronim yang tidak berarti? Beberapa orang mungkin mengatakan bahwa Wifi adalah singkatan dari Wireless Fidelity Namun Phil Belanger, salah satu pendiri Wifi Alliance Yang memiliki logo Wifi, menepisnya Dia mengatakan bahwa Wifi hanyalah akronim tanpa makna Meskipun Wifi dimulai pada tahun 1997 Itu tidak dikenal sebagai Wifi sampai tahun 1999 Bagaimana cara kerja Wifi? Wifi pada dasarnya adalah teknologi jaringan yang luar biasa Dengan menggunakan sinyal frekuensi radio pada logo Wifi di gadget kalian Untuk mengirim informasi Informasi ini kemudian membantu menghubungkan gadget pintar seperti smartphone, laptop, dan banyak lainnya bersama-sama yang berada dalam area lokal Saat terjadi koneksi komunikasi antar gadget ini bisa terjadi Demikian pula perangkat Anda dapat mengambil sinyal frekuensi tinggi tersebut untuk terhubung ke internet Dan sinyal frekuensi tinggi itu adalah Wifi Wifi berjalan pada dua frekuensi utama yaitu pita 2,4 GHz dan 5 GHz Pita 2,4 GHz mencakup jarak yang lebih luas dan Wifi dapat diambil melalui dinding yang lebih tebal Pita 5 GHz memiliki kecepatan koneksi yang lebih cepat pada jarak yang lebih kecil Tetapi umumnya mengalami lebih banyak gangguan Mengapa kita membutuhkan router Wifi? Wifi tidak secara ajaib muncul begitu saja Itulah mengapa Anda memerlukan router nirkabel agar gadget Anda terhubung ke internet Router nirkabel adalah peralatan yang secara fisik terhubung ke internet melalui kabel ethernet atau modem Router menyiarkan sinyal Wifi yang menghubungkan dan membawa informasi ke sana kemari dari internet Pada dasarnya router kalian seperti perantara atau operator antara perangkat Anda dan internet Apakah Wifi sama dengan internet? Ini juga berarti bahwa Wifi tidak sama dengan internet Kita seringkali menggabungkan kedua istilah ini bersama-sama tetapi sebenarnya Mereka adalah dua hal yang sangat berbeda dan terpisah Wifi adalah sinyal frekuensi yang memungkinkan kita terhubung ke internet Sedangkan internet juga dikenal sebagai Wide Area Network atau WAN Adalah jaringan-jaringan yang sangat besar Ini menghubungkan berbagai jaringan lokal bersama-sama melalui banyak router dan membentuk koneksi global Fakta menyenangkan yang tidak banyak yang tahu adalah bahwa internet sebenarnya berasal dari California Perkembangan Wifi berubah selama bertahun-tahun Wifi menjadi sangat populer di awal tahun 2000-an dan sejak saat itu Banyak yang telah berupaya menghadirkan peningkatan yang lebih menarik ke standar aslinya Seperti yang kita ulas di awal bahwa penemuan Wifi adalah peristiwa ajaib Yang kebetulan yang telah membantu kita melewati batas dan batas teknologi yang tak terpikirkan Wifi semakin cepat 802.11 yang asli dimulai dengan kecepatan tautan 2 Mbps atau MBps Dan selama bertahun-tahun telah berkembang lebih cepat hingga 11 Mbps atau 802.11b pada tahun 1999 54 Mbps atau 802.11a di tahun 2012 Semuanya jalan ke 568.9 Mbps di versi 2014 Pada tahun 2020 Wifi 6 802.11ax berjalan pada 9,6 Mbps Wifi juga menjadi lebih kuat selama bertahun-tahun Awalnya, router Wifi menggunakan pita 2.4GHz pada tahun 1999 Sebelum pita 5GHz diperkenalkan pada tahun 2012 Pada tahun 2003 Standar 802.11g dikembangkan untuk meningkatkan kecepatan konektivitas dan jangkauan sinyal Teknologi router juga mulai ditingkatkan untuk memiliki daya dan jangkauan yang lebih tinggi daripada pendahulunya Salah satu teknologi router yang menonjol adalah pengenalan router dual band untuk membantu memecahkan masalah kecepatan konektivitas yang lambat Masalah di luar jangkauan dan interferensi Perangkat dalam jangkauan akan secara otomatis terhubung ke frekuensi 5GHz yang lebih efisien Bahkan jika perangkat berada lebih jauh atau di balik dinding Pintu Router Wifi masih dapat menggunakan pita 2.4GHz untuk secara aktif menjaga konektivitas Saat ini kita berada di era wifi 6 yang membanggakan konektivitas dan kecepatan koneksi antar gadget tertinggi pada 9,6GB per detik hingga saat ini Ini adalah peningkatan 300% dari 3,5GB per detik wifi 5 dan bertujuan untuk menghilangkan masalah beberapa perangkat yang terhubung ke jaringan wifi tunggal pada satu waktu Tentunya ini sangat berguna di rumah di mana satu orang menggunakan zoom Yang lain sedang streaming Netflix Orang lain bermain game Dan sejumlah besar fungsi rumah pintar Kunci pintu sidik jari Sensor cahaya Dan banyak lagi Semuanya mencoba untuk menghubungkan pada saat yang sama Namun, memiliki wifi 6 tidak serta merta menjamin kecepatan tertinggi Itu juga tergantung pada perangkat Anda Untuk mengetahui lebih lanjut Anda dapat melakukan speed test di perangkat Anda Wifi generasi ke-7 802.11b diharapkan dapat melampaui pendahulunya Ini beroperasi pada teknologi multiband untuk memastikan spektrum yang lebih tinggi Efisiensi daya Mitigasi interferensi yang lebih baik dan mendukung throughput hingga 30GB per detik 3 kali lipat dari wifi 6 Meskipun belum ada tanggal spesifik Wifi 7 akan dirilis pada 2024 Oke sobat cukup sampai disini Ulasan tentang penemuan wifi Semoga bisa menambah pengetahuan kalian Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih sudah menonton Hãy subscribe cho kênh La La School Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hãy subscribe cho kênh La La School Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn